Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana. Pemerintah menargetkan pembebasan lahan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan sepenuhnya rampung pada bulan Februari 2020. Pemerintah bergerak cepat untuk segera menyelesaikan proyek tersebut. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sar Panjaitan, mengatakan pada 7 Januari 2020, proses pembebasan lahan untuk kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 99%. Luhut menambahkan saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memadukan kerjasama antara Jepang dan Tiongkok untuk proyek kereta cepat rute Jakarta-Surabaya. Speed Train Jakarta-Bandung, tapi juga Cipandau, ini adalah Bandung-Kertajati Airport. Ini adalah jalan yang tinggi, ini juga akan kita akan finalisasi pada bulan depan. Jadi kita bergerak sangat cepat. Dan kita sudah berpikir dan berpikir, bahwa kita akan melihat Speed Train tidak hanya ke Bandung, tapi juga ke Surabaya. Dan saya pikir kita bisa melakukannya. maybe we can put together China and Japan.